ah akhirnya datang juga setelah dua minggu ditunggu dari Jakarta sampai panu Halo Halo disini Oke di video kali ini saya akan berbeda dari format sebelum-sebelumnya karena bisa main game tapi di video kali ini saya akan unboxing seperti youtuber-youtuber lainnya di sini ada paket dari Digital Alliance saya beli di Shopee seharga 240.000 dan gratis ongkir saya dapatnya harusnya dari Jakarta Kepalu itu ongkir 60.000-an karena saya dapatnya gratis jadi makanya mungkin dia sampainya sekitaran dua minggu dua minggu lebih atau dua minggu pas ya sekitaran segitulah ini adalah produk dari Digital Alliance headset ya nanti nama dan sebagainya kita lihat nanti ya saya kayak sepertinya kita unboxing dulu ya unboxing unboxing dulu ya karena saya penasaran juga ini belum sempat saya buka saya penasaran karena sudah dua minggu saya tunggu-tunggu jadi tanpa pikir panjang kita buka saja kali ya Oke sudah terbuka ya Nah bisa dilihat boxnya di sini pertama pertama-tama saya ingin mengkomentari boxnya yang sudah penyok setelah dua minggu pengiriman ya bisa dilihat di sini penyoknya ini penyok 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 semuanya semoga dalamnya tidak kenapa-kenapa kalau dalamnya kenapa-kenapa ya anggaplah video ini jadi protes saya ke Digital Alliance dengan packing-annya yang ternyata jasa kurang ini ya atau kurang tebal ya atau mungkin jasa ekspedisinya yang ah begitulah padahal ini di tulisannya ya sudah ada ini loh sudah ada fragile handle with care tapi ternyata dari pihak ekspedisinya tetap seperti ini ya oke lah jadi kita lihat dulu looks depannya ada gambarnya gambar si di headsetnya yang sepertinya keren ya kalau dilihat dari gambar ada tulisannya Delta Art X dan DA gaming digital Alliance gaming DA gaming limited edition ya DA gaming limited edition semoga kelihatan di kamera virtual surround sound 7.1 7.1 jadi ini katanya sudah surround sound jadi bagus harusnya ya bisa keliling-keliling gitu oke sepertinya oke di samping kanan kiri kosong hanya gambar-gambar seperti ini di bagian atas kosong bawah kosong nah di bagian belakangnya ada tulisan one year warranty ini yang paling penting karena ada warantinya saya memastikan kalau membeli sesuatu itu harus ada warantinya karena takutnya ya gitu lah ya oke ini ada tulisannya Delta Art X ada gambarnya di samping di sini terus disini tulisannya sound virtual sound 7.1 ya LED-nya ada RGB LED like nanti kita lihat headset colornya colorful art painting ya tipe earcupnya over ear materialnya ABS earcup materialnya PU protein protein oke earcupnya detachable ya jadi bisa dibuka bisa lepas-pasang beratnya hanya 290 gram dengan kabelnya sudah itu jacknya itu USB colokannya ya kabel lengnya itu kurang lebih 2 meter braided katanya support ke PC PS4 PS5 dan spesifikasi lainnya yang saya tidak ngerti apa itu jadi nanti mungkin kalian bisa lihat di deskripsi saya jelaskan di situ juga oke jadi sepertinya kita langsung buka saja karena saya penasaran juga semoga isi paketnya tidak kenapa-kenapa dengan packing-an yang seperti ini sampainya kepada saya dari jasa ekspedisi aduh saya gugup juga sih eh buka dong karena dosnya penyok jadi susah dibuka ya Ape rollback aja kalian Iya digital Alliance kalau bisa ini packing-annya lebih diperbagus lagi karena dos itu bukan hanya sekedar penutup dari barangnya ya karena biasanya seseorang membeli itu dosnya akan dipajang jadi mungkin jadi perhatian lebih diperbagus lagi bubble wrap-nya atau lebih dipertebal lagi dan mungkin jasa ekspedisi juga bisa melihat bahwa yang seperti ini harus di diperbagus lagi mungkin ini taruh di sini aja ya Apakah kelihatan di kamera saya kurang tahu ini aja kali ya gitu lah ya yang penting kan headsetnya oke ini sudah dibungkus bubble wrap tipis juga oke kita buka look at this bro oke kita singkirkan ini look at this bro wah di sini ada tulisan digital Alliance gaming limited edition semoga kelihatan ya apa kelihatan ya semoga kelihatan lah tapi ini kalau dilihat langsung ini sangat-sangat keren ya keren banget karena ini beda dari headset headset yang pernah ada saya punya sebelumnya karena bisa headset saya itu polos hitam kalau ini saya ngincar ini karena ya ini model modelnya ini bahannya kurang tau ya kalau saya rasa ini enak-enak saja terus di sini ada mic-nya yang bisa naik turun terus dalamnya ini untuk ininya earcupnya katanya bisa dibuka dan ini over ear over ya over ear yang namanya oke ini kalau untuk di begini-begini masih lumayan enak ya saya takut juga sih kalau mau giniin sekali oke ini bisa dicabut tidak bisa ternyata ini tertancap bagusnya bisa dicabut ya jadi kalau misalnya dipakai tanpa musik bisa dicabut tergantung leher kan keren gitu ya bisa dilihat orang tapi ini overall bagus sih kualitasnya earcupnya bagus ininya juga busanya tidak terlalu tidak keras ini enak seperti kalau misalnya mau saya banding-bandingkan ya ini dengan headset saya 300ribuan ini kualitasnya sama karena ini juga enak headset saya yang 300ribuan itu ininya enak earcupnya enak atasnya juga enak seperti ini persis rasanya dan katanya ini ada RGB-nya tapi di bagian mana ya nantilah kita lihat kalau saya colok atau saya colok dulu sedikit ya terus nanti kita bahas untuk kualitas suara dan mic-nya saya coba tes colok dulu ya apakah nyala dia oke kita sudah ke posisi yang lain lagi untuk mengetahui saya tes mic suara dan sebagainya btw mic yang kalian dengar ini langsung dari headset digital alliance Delta Art X ini saya tes ya oke itu jadi bagaimana suara mic-nya apakah bagus kalau dibandingkan dengan headset saya yang sebelumnya yang si headset dari merek Fantec Fantec Octane dan apa gitu saya lupa nanti saya cantumkan di judul kalau diperbandingkan dengan harga yang Fantec 300ribuan itu dengan ini yang saya dapatnya 240ribuan kurang lebih sama tidak ada bedanya ini suara mic-nya bagus jernih kalau untuk suara noise cancellation nya saya kurang tahu boleh mungkin kalian dengar sendiri saya coba diam ya di sana ada kipas angin di atas kiri saya ada kipas angin apakah suara kipas anginnya tidak masuk saya kurang tahu nanti kalian dengar sendiri tapi menurut saya tadi sebelumnya saya sudah cek dengar sendiri itu bagus di monitornya saya sudah coba cek dengar bagus jadi untuk lanjut ke suaranya tadi saya coba mendengarkan lagu ya saya coba mendengarkan lagu dari Lilas Ikuta dengan judul Enswear itu yang kebanyakan vokalnya main suaranya bagus tidak tenggelam suara vokalnya dari Lilas Ikuta itu bagus tidak tenggelam sama sekali dengan musiknya yang ada musiknya musik piano gitu ya ada bandnya sedikit-sedikit tapi overall itu bagus suaranya tidak teredam sama sekali terus saya coba lagu lain lagi dari twice untuk mengetes bassnya bisa dibilang dengan lagu judulnya go hard itu lumayan jedak juduk menurut saya pribadi ada dikit-dikit jedak juduknya dan suaranya si twice itu tidak teredam suara bassnya juga bagus untuk suara pengetesan bass yang lebih realnya lagi saya coba cari di YouTube untuk tes bass dari headset dan itu jedak juduknya minta ampun dan keren bagus sesuai harapan saya dengan headset 200 ribuan untuk volumenya ya saya bisa katakan volumenya ini juga keras saya colok di laptop itu 50% di Spotify dan 50% lagi dari laptop itu sudah kerasnya minta ampun sudah lumayan bagus sudah bukan main bagus sudah bagus malahan terus yang lupa saya kasih ketahu ke kalian ini kabelnya beredit dan disini ada bagian sininya ya bagian disininya ada otak untuk on off micnya dan ada volumenya up and down untuk suaranya dan kabelnya beredit ujungnya apa namanya ujungnya itu USB jadi kalau misalnya kalian mau coba ke HP saya sudah coba tadi bisa tapi powernya lebih sedikit dikurangi karena memang USB dari HP itu eh mikro type C dari HP itu kurang bagus untuk colokannya seperti ini ya kalau memang kalian mau beli untuk HP jangan beli yang Delta Art X tapi beli yang Delta Art saya lupa apa satunya nanti itu nanti saya cantumkan di videonya itu lebih bagus untuk ke HP tapi kalau yang ini memang khusus ke PC jadi kalian tidak butuh colokan 3.5 nya lebih cocok ke USB nya meskipun memenuh menu USB sih jadi ini bagus ya sudah bagus mau volume suaranya mau micnya saya rasa bagus kelebihan dari headset ini ya itu ada RGB nya ada warna yang cantik dengan corak-coraknya ini keren ya karena ini special edition kekurangannya mungkin yang bisa saya bilang hanya satu sih apa itu headset ini tidak mempunyai software bawaan jadi dia hanya plug and play dan sudah tidak ada bisa yang dimainkan itu micnya bisa dikecil dari kecil micnya bisa dibesar kecilkan dari software tidak bisa si surround soundnya juga tidak bisa diatur lewat software jadi ini memang pure plug and play lalu kalian langsung pakai tidak bisa diatur-atur lagi di softwarenya karena tidak ada software bawaannya tadi saya sempat bilang surround sound saya sudah coba juga tes surround soundnya dan itu bagus testnya saya coba dari Dolby Atmos jadi sudah pasti bagus lah ya Dolby Atmos yang all around you itu bagus sudah keliling-keliling suaranya saya sudah coba juga tes surround sound yang lain bagus juga jadi ini cocok buat kalian-kalian yang mau pakai mungkin kalau main game PC yang ada step-stepnya yang kanan kiri harus kedengaran itu bagus juga cocok mau kalian pakai dengar lagu di PC juga cocok mau pakai buat konten juga cocok karena micnya sudah bagus apalagi kalau kalian otak atik sedikit di bagian software stream kalian mau streamlab OBS atau OBS pure atau apapun yang lain itu ini sudah bagus banget sudah cocok sudah apalagi bisa dibilang hampir sempurna lah tapi kalau mau dibandingkan dengan headset yang mungkin harganya sejuta saya sudah pernah coba yang HyperX memang tidak bisa dibandingkan sih karena harganya memang ini hanya 240 ribu tapi sudah bisa memenuhi ekspektasi kalian bagi kalian yang main game atau gimana di laptop atau di PC saya rasa ini sudah cukup tidak perlu beli yang harga sejutan itu wasting money dan ini sudah cukup brand lokal apalagi brand lokal keunggulannya dari brand lokal ya gambarnya bagus modelnya bagus earcupsnya over ear dan sudah enak dipakai di telinganya lama-lama atasnya juga enak bagian sininya bagian pokoknya lembut bagian situnya ada RGB nya meskipun tipis-tipis untuk mempercantik headsetnya tapi sayangnya kekurangannya hanya tidak ada software menurut saya itu kurang bagus itu sebagai nilai kurang ya tapi sebagian orang lain tidak peduli malah jadi nilai plus karena sisa plug and play tidak perlu atur-atur apa-apa lagi gitu ya jadi mungkin sampai sini dulu videonya ya semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang mau cari headset murah 200 ribuan dapat RGB dapat keren tampilan luar yang keren micnya bagus soundnya bagus dari brand lokal lagi jadi itu ya kesimpulannya sudah nice lah ini paling cocok buat kalian yang anak-anak gaul apalagi kalian misalnya dilihat-lihat untuk penonton kalian di YouTube mungkin di Instagram kalian gantung di leher saja keren loh apalagi dipakai seperti ini jadi ya oke itu kesimpulannya sampai sindul videonya semoga bermanfaat buat kalian yang cari headset like kalau suka jangan lupa share dan komen dibawah bagaimana tanggapan kalian tentang mic ini headset ini dengan micnya yang seperti apa tampilannya seperti apa oke share juga teman-teman kalian ya jangan lupa siapa tahu teman-teman kalian mau beli headset yang keren bagus murah dan berkualitas cari ini oke doep pamit ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax